Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh untuk video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips ya sebuah tips terkait untuk manajemen di ini ya menstabilkan ping di mikrotik itu untuk stabil dengan ping game onlinenya hai 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 Oke yang pertama sebelum kita memulai video ini berarti perhatikan ya bahwa di video kali ini saya ingin membagikan untuk manajemen ping di mikrotik agar agar menjadi stabil gitu Oke kita langsung saja yang pertama untuk pembahasannya yakni untuk menstabilkan ping itu kita harus ada di manajemen bandwidth-nya terlebih dahulu ya yang pertama di tadi manajemen bandwidth terlebih dahulu saya praktekan seperti ini misalkan saya punya bandwidth 25 MB nah 25 MB dan kita harus pintar-pintarnya membagi untuk selesai hotspot kalau memakai hotspot wifi rumahan dan lain-lain yang terpenting bandwidth 25 MB ini jangan sampai penuh jambang sampai full 25 MB karena jika full pingnya itu tip untuk ping gamenya itu tidak dapat ini ya data untuk dia berinternet jadi kalau dia full ya kalau dia full tuh udah ada jatah buat internet buat keping jadi pingnya itu otomatis akan merah atau jumping gitu dan bakal dapat bandwidth ke pingnya nah begitu jadi pembagian bandwidth yang pertama itu harus penting ya harus membagi untuk usernya usernya berapa begitu jangan sampai over misalkan kita punya bandwidth 25 MB kepake semua itu 25 MB itu jangan sampai itu bakal membuat ping kita menjadi full penuh jadi tidak stabil pingnya itu biasanya akan lompat-lompat akan jumping-jumping gitu oke jadi manajemen bandwidth-nya penting ya kita misalkan saya ada bandwidth 25 MB untuk perumahan kita ada di lima tujuh sembilan dan seterusnya itu seperti itu ini ada beberapa yang dapat saya pakai sih beberapa beberapa yang nggak pakai seperti laptop saya jarang pakai PC juga jarang pakai dapat sering over yang penting yang sering kepakai ini wifi rumahan seperti ini dua ini terus ini ini lain-lain juga jarang pakai karena saya jarang di rumah rumah saya cuma manajemen bandwidth jangan sampai lebih dari 25 MB oke gitu kemudian yang kedua itu kita harus di DCP Klien kalau anda pakai DCP Klien di bagian ini peer DNS dan peer NTP itu jangan dicentang ya bisanya kan otomatis kalau kita menambahkan centang seperti ini nah kita hilangkan centangnya nah seperti itu nanti klik 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 kl kita bisa membuat dnsd sendiri dan ntp sendiri gitu jadi yang kedua hilangin centang dari pyrdns dan pyrntp ya lalu kemudian kita masuk ke bagian yang terpenting yakni di bagian firewall nah di bagian firewall kita masuk manglet nah di manglet ini ada cukup buat icmp ya icmp2 ini ini icmp 22w setting icmp yang pertama itu icmp yang ini kita itu langsung dimark paketkan seperti ini terus kita bikin max ping paket input terus pas trok pas trok selalu ada Oh nanti untuk script ini saya kirimkan di deskripsi saja jadi kalau agak-agak pusing untuk nyetingnya nanti saya kirimkan di di deskripsi kemudian ini intinya icmp ini dimark paket semua ada bikin dua ini cmp yang satu icmp seperti ini ini begini saya contohnya gini di protokolnya icmp cmp terus diaksinya itu mark paket Hai terus disettingkan untuk user mark paket marknya itu boleh mark input input kemudian nanti aplik oke Hai ini tidak berjalan kemudian bikin satu lagi Hai protokolnya sama icmp kemudian action yaitu mark paket kemudian menghidup mak uh musik Epic Hai naas Nah kita udah jadi dua paket nih Hai tak sekos sini cuma aja dulu Pilih ya kain Put Hai kemudian masih sini satunya May oh maka output Aduh sorry nah setelah itu kita udah bikin dua input dan mark output ya mark input dan mark output udah kita bikin sebentar mark paket ini cmp udah kita bikin setelah itu kita bisa masuk ke bagian kius ke Q3 nah disini kita tambahkan baru Hai Nah untuk parainya itu input omap untuk parainya itu global parainya global kita cari global ini global terus kemudian dipaket marknya itu kita pilih bisa dua sekalian terus mark input dan mark output-outputnya belum kelihatannya Oh ya lupa dibikin itu sebentar di firewall kembali ke firewall kemang le output input ini 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 output ya harusnya bentar saya ganti dulu jadi pertama bikin mark baru mark paket sing icmp kemudian di action yaitu masukkan mark input kemudian aplik oke kemudian yang kedua yang ini sama tapi disini pakainya mark output itu kemasuk Q2 lagi Hai seperti ini tetap semakin jangan lupa mark input ya kemudian priority ini jangan lupa kasihkan satu Hai kemudian Hai kutip-kutipnya default kemudian disini bisa dipilih mark input-input kemudian aplik dan oke kemudian bikin satu lagi untuk Hai mark outputnya yang makin bukan udah bikin mark outputnya aja kemudian global paket marknya adalah mark output prioritas jangan lupa pilih satu selain itu klik aplik oke nah apa sih yang bikin settingan ini tuh beda gitu Nah ketika kita bikin mangle seperti ini tadi input output dan output kemudian kita masukin di Q3 Q3 itu kayak urutan bisa kita bisa mengembangkan prioritas gitu setelah bikin icmp nah untuk game kan rata-rata dia makanya itu output icmp eh maaf port icmp nah kita tinggal bikin aja mark input icmp kemudian mark outputnya itu icmp kemudian di Q3 di bagian input-outputnya prioritasnya kita tuh jadiin satu jadi dia akan memprioritaskan ICMP diurutan pertama ketika timbang port-port yang lainnya gitu seperti misalkan ada ada ini ada ada walaupun ada yang mendownload dia akan tetap memprioritaskan icmp untuk pingnya gitu jadi pingnya itu akan selalu stabil Hai perlu diperhatikan juga bahwa sebelum kita kita mencetting ini mencetting ping seperti ini pastikan juga untuk isp internet anda itu tidak pingnya itu tidak buruk ya tidak selalu time out gitu untuk mengecek kualitas dari ping isp nya internetnya itu kita masuk ke new terminal kemudian kita lakukan ping pingnya bebas saya biasa kemampuan ke website saya seperti ini oh ini 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 gede ya ini gede ini lagi gede kita juga mau coba ping yang lainnya hai 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 pinggoogle.com nah kita bisa bandingkan seperti ini Hai pastikan di status temenya ini tidak ada time out selalu dapat ping 42ms 37ms selalu ya selalu pastikan dia itu dapat kalau saya seperti ini lancar berarti tidak ada masalah ini ada satu time out kalau satunya papa yang terpenting jangan 12 atau tiga time out ini sama tempat nah yang yang terpes yang terpenting itu kita mendapatkan internet jari-jari pusatnya itu tidak trouble yang jadi tidak ada time out di bagian ini isp nya penyedia internetnya gitu kalau penyedia internetnya bagus kemudian kita pasangkan ke mikrotik kualitasnya jelek Nah kita baru bisa mengakalin pakai yang tadi memprioritaskan ping menstabilkan ping itu baru kita setting seperti itu bisa jadi jadi spites oke bisa Hai sebentar hai 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 Ayo kita itu bisa men-setting menginginkan yang speedtest kita nanti pakai dua speedtest ini membuktikannya Hai udah kebuka ini nolak sekali webnya coba pakai net-net Hai maaf ini internetnya sedang tidak baik juga cuma sahabat 150 udah kenceng Hai nah kita coba ya pending optimal server Hai kayak udah dapet untuk servernya itu menggunakan semarang Hai nyatinya itu 34 gitu Hai dengan mencoba stabil seperti ini gitu ada masalah gitu ya untuk simpelnya itu seperti itu ya untuk caranya jadi yang pertama kita mengalokasikan bandwidth yang pertama kita mengalokasikan bandwidth-nya membagi-bagi bandwidth-nya jangan sampai bandwidth-nya itu over yang kedua bisa tidak capek lainnya yang ini kita bisa menghilangkan Hai menghilangkan centang di peer DNS dan peer NTP kemudian pada bagian ini kita udah dihilangkan kita mengatur di bagian firewall kemudian mangle cukup membuat dua input output ini dimark paketnya Hai mark di mark paket untuk ICMP nya bikin dua mark paket yang sama namun di bagian new paket marknya itu satunya mark input yang kedua itu mark output kemudian setelah dibuat seperti ini kita masuk ke kius kemudian di Q3 kita bikin seperti tadi mark inputnya kita bikin namanya mark input airnya global di paket banyak bikin mark input kemudian priority nya pilih satu jangan lupa ya di priority nya harus menggunakan satu kemudian apply oke setelah itu bikin lagi satu menggunakan mark output kemudian pastikan juga untuk ping dari penyedia internetnya itu stabil tidak mengalami time out mengalami time out pada setiap ini koneksi internetnya begitu ya Oke semoga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you Terima kasih.